3, 2, 1, let's go! Hai teman-teman di The Backstage, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di The Backstage with Bubba Alfian Dan hari ini saya akan make up-in salah satu wanita yang sedang hangat diperbincangkan Siapa dia? Dia adalah Putra Indonesia 2019, Fred dari Kakal Kita masuk ya! Nah, ini dia! Fred! How are you, Fred? Hai! Jadi sebenarnya sudah make up nih sebenarnya Nah, disini Fred ini baru balik dari U.S. Jalan-jalan Dan denger-denger Fred ini sudah mengeluarkan Make up palette Kemarin, Kongwetch! Ada 3 seri ya, yang Fred, Jolin, dan Jessica Nah, boleh diceritakan nggak warnanya itu apa aja, Fred? Oke, so untuk palette aku namanya Through My Eyes Ini adalah exclusive makeup palette Well, actually eyeshadow palette ya Jadi warnanya very universal Ada yang untuk smoky, golden, dan emang warnanya khusus untuk ajang yang nanti aku akan ikut Which is Miss Universe Miss Universe Nah, disini untuk complexionnya Fred Aku udah pakein tadi Simple banget Complexionnya Cuma disini aku memang bikin makeup ala-ala Hollywood Yang kemarin Fred training tentang makeup Jadi seperti ini looknya Jadi aku nggak mau kalah Dan ini untuk alisnya Aku bikin natural Seperti biasa Untuk bulu matanya cukup pake satu bulu mata tanpa eyeliner hari ini Dan ini eyeshadownya dari Fred Dan aku tambahkan eyeliner gel tadi di bawah mata Jadi membuat mata Fred semakin tajam Terus juga shading Shadingnya natural banget Terus juga kita hari ini mainnya itu bronzer, highlighter, dan juga shadingnya itu kita blend Jadi hasilnya seperti ini Dan untuk lipsnya Liptingnya makin seksi Aku pakein lipstick terbaru dari Fred Dan juga untuk Membuat makin seksi Aku tambahkan lipgloss Jadi seperti ini looknya temen-temen Dan makeup ini cocok banget untuk photoshoot yang akan kita lakukan habis ini Kira-kira seperti apa nanti hasilnya Kalian bisa lihat nanti di instagramnya Yayasan Putri Indonesia Official Putri Indonesia Dan juga instagramnya Fredrik Kakao Outro Oh my god, kenapa tiba-tiba jadi kotor gini, muka lusuh, terus foto karamu itu udah beda Karena kita shooting di hari yang berbeda, jadi stok kemarin waktu foto Fred itu, yang swimsuit itu stoknya sedikit Dan sekarang kita photoshoot, sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai photoshoot terakhir Fred sebelum berdekat ke MU Karena hari ini saya foto untuk national costume, terus juga evening gown bersama katek, segala macem Tapi gak boleh dilihat dulu, dan disini kita ditungguin oleh special person, banyak yang spesial banget hari ini kita tanyain satu-satu Timnya Fred, Mama Universe, Mama Universe sini, ini kemarinnya Fred, jadi tadi itu ceritanya lagi ngeliat-ngeliat Instagram Nungguin Fred, loh kok Frednya masih olahraga, eh ternyata tante upload foto lagi, mau olahraga, pastinya udah Miss Universe banget Tante, gimana nih setelah berjuang hampir setahun dan Fred udah menghitung hari untuk berdekat ke MU Perjuangannya ya cukup berat juga ya, keras ya, kita harus cukup banyak ya, terus berkat buba juga disini, yang sangat-sangat membantu ya Oh, absolutely lucky ya, bisa-bisa sampai mencapai yang terbaik ya, kita punya tim yang terbaik, thank you buba Pesannya untuk Fred ini tante apa, baik, biar kesananya gimana? Untuk Fred ya terus ya bikin kamu tuh apa ya, biar harus kuat ya, pasti ini makin banyak guncangan ya, tapi kamu harus kuat, harus maju terus, fokus, jangan liat yang jelek-jelek, fokus aja Yakin gak tante? Yakin, yakin dia akan bawa crown, amin Doain ya semuanya, amin Nah, Koko Wongsim sama Kak Reva, ini yang paling setia dari photoshoot pertamanya, Fred, sampai kesekian Koko, pesan-pesan buat Fred, apa Koko? Ya, semoga bisa dapat yang terbaik lah disana Amin Do your best, pokoknya lakuin yang terbaik Banggakan kita semua dari Indonesia Apapun hasilnya, proud of you, perjuangannya udah mantap banget Oh my god, ini yang paling tunggu-tunggu oleh pageant lovers Ke dalam aja Ini yang paling tunggu-tunggu Rescon dateng gak, Kak? Rescon, diusahakan Diusahakan Kak, apa ya, inspirasi untuk gaunnya Fred yang mau kawinnya apa? Inspirasi sebenernya Fred sendiri sih, karakternya Fred aja sih Itu aja yang mau saya tampilin, gimana caranya supaya Fred keliatan menonjol dibanding yang lain Kenapa akhirnya berkata iya kepada Fred? Hmm, akhirnya Ya karena karakternya ya menarik buat saya, dan saya punya potensi sih, si Fred punya potensi yang besar Dan saya kecocokan karakter juga, jadi ya pasti mau do support tuh Dan terima kasih untuk Kak Tex yang udah mendukung Fred Dan juga ini salam dari semua pageant lovers Indonesia, Kak Terima kasih banyak Terima kasih sudah percaya sama saya juga Supportnya, terima kasih banyak I mean, aku Indonesia Amin Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!